Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand. In my mind, all my ears near you. Tokyo Verdi berhadapan dengan tes Pakusatsu Bunwa dalam pertandingan lanjutan kompetisi Piala Kaisar Jepang. Di pertandingan ini Tokyo Verdi langsung memberikan menit bermain kepada Pratama Arhan. Secara mengejutkan, pemain asal Indonesia tersebut diberikan kesempatan tampil sejak awal laga, dan menempati posisi back sayap kiri. Pratama Arhan pun, diharapkan bisa memberikan perbedaan pada gaya bermain Tokyo Verdi. Tokyo Verdi di pertandingan ini memang menurunkan banyak pemain lapis kedua, mereka berharap ada sejumlah pemain yang bisa tampil maksimal, dan bisa menembus tim utama. Hal tersebut bertujuan, untuk mendapatkan tambahan amunisi pemain di sisa kompetisi musim ini. Di pertandingan ini, Tokyo Verdi bermain sedikit kesulitan untuk membongkar pertahanan tes Pakusatsu Bunwa, dan bahkan mereka harus tertinggal gol terlebih dahulu. Beruntung mental bertanding anak Asuhiro Sejofuku tidak mudah menyerah, dan mereka berhasil mencetak gol penyama di menit 44. Tokyo Verdi pun semakin gencar melakukan serangan pada babak kedua, dan mereka mencoba untuk melakukan beberapa kali serangan ke jantung pertahanan tes Pakusatsu Bunwa. Dan pada akhirnya, Tokyo Verdi mampu menciptakan gol penentu kemenangan di menit 83, lewat lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Dalam rangkuman info yang kita dapat, lemparan jauh Pratama Arhan sukses melewati para pemain Bunwa dan termasuk keeper mereka, hingga pada akhirnya menjadi sebuah gol sekaligus penentu kemenangan Tokyo Verdi. Dengan demikian, membuat Tokyo Verdi lolos ke ronde ketiga Piala Kaisar Jepang dan lawan-lawan berat sudah menanti Tokyo Verdi. Kesempatan untuk Pratama Arhan semakin terbuka, untuk terus mendapatkan kepercayaan di kompetisi ini. Adapun penampilan Pratama Arhan di pertandingan ini, dinilai sangat baik karena mampu menghadirkan kemenangan penting di laga debutnya pada musim keduanya di sana. Selain itu, Pratama Arhan juga turut dipercaya untuk mengambil sepak pojok, tentunya ini menambah kepercayaan kepada Pratama Arhan. Di pertandingan ini, Pratama Arhan menjadi pembeda bagi Tokyo Verdi, karena membuat banyak perubahan pada gaya bermain tim untuk lebih agresif lagi. Pratama Arhan pun membuat pembuktian kepada Tokyo Verdi, bahwa dia bisa diandalkan di musim ini jika diberikan kesempatan bermain penuh. Dan terbukti, di pertandingan ini bagaimana Pratama Arhan sukses tampil penuh dan tak tergantikan. Seharusnya ini cukup untuk membuat tim pelatih Tokyo Verdi mulai sadar akan kualitas Pratama Arhan.